Presiden Yusuf Kala mengenang sosok B.J. Habibie sebagai orang yang sangat baik dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membangun bangsa dengan teknologi serta demokrasi. Kejeniusannya mampu menyatukan antara teknologi dan sosok kenegarawanannya. Semasa hidupnya, B.J. Habibie tak segan untuk berbagi dengan siapapun. Seorang ilmuawan, seorang yang menghabiskan dirinya dalam teknologi, sekaligus juga negarawan. Tidak mudah memang menyatukan dua hal itu, tidak banyak. Buk Karno juga seorang istrinya, tapi lebih dia kepada politik. Walau beliau lebih kepada implementasi teknologi, sekaligus pemerintah. Ya, khususnya beliau lahir di pari-pari. Jadi, tentu sejak awal saya mengenal beliau karena mengenal ide-ide beliau. Itu banyak hal, termasuk dia sangat senang untuk memberikan penjelasan kepada ganasi muda tentang pentingnya yang intek itu. Ya, saya menjenguk beliau waktu di rumah sakit, tapi tidak sempat berkomunikasi. Saya Terega, CPNN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!